Sebuah pohon besar tumbang menimpa dua rumah warga di wilayah lingkungan tanangan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar. Diketahui pohon besar yang tumbang ini tepat di belakang rumah jabatan Bupati Majene. Menurut salah satu warga Sarmadi, pohon tersebut tumbang pada Kami 10 Oktober 2024, pagi sekira pukul 6 Wita. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada dua rumah warga yang dihuni oleh Ilham dan Munir. Diceritakan bagaimana kronologi kejadiannya ini, Kak? Ya, kejadiannya itu sekitar jam 6 pagi. Masyarakat masih tidur ya, jam 6 pagi. Awal mulanya itu cuma bunyi saja. Bunyi, ya tahunnya ini pohon sudah tumbang di belakang rumah. Ini pohon tumbang, ada dua rumah yang jadi korban. Yang terutama rumahnya orang tua dan sepupu juga. Itu kerusakannya apa saja, Kak? Ya, atasnya rusak. Ya, sekitar yang datang juga biayanya itu. Tentang ada juga WC? Ada, ada WC ini. WC-nya sepupu juga rusak ditimpa pohon. Katanya ini pohon, Pak, pohon sudah tua ya, Pak? Ya, sudah rapuh memang ini pohon. Karena ya tidak ada angin atau hujan, langsung tumbang saja. Kira-kira harapan ke depannya ini, Kak? Harapannya ya, semoga pemerintah daerah ya bisa membersihkan lah. Apalagi ini berada di belakang Rujab ya, Kak? Di belakang Rujab. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.